Siapa yang melakukan pembantai yang dimedam napangan, sampai siapa yang menjadi otak, sudah rakyat mengatur ini semua, akan dikerjukan. Saya bukan polisi, saya pengundang Anda bertanya pengalaman Anda, apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Mendengar kata shihab, kita mungkin langsung kepikiran dengan orang-orang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Ada dua nama yang belakangan seringkali dibicarakan. Siapa lagi kalau bukan Najwa Shihab dan Habib Rizik Shihab. Datang dari marga yang sama membuat netizen bertanya-tanya, seperti apakah keterkaitan di antara keduanya? Apakah mereka punya hubungan saudara? Sebelum membahas sosok keduanya, mari kita telusuri marga Arab, yang merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam literatur Rabi Tahalawiyah, yaitu organisasi pencatat keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada lebih dari 151 marga segaris dengan beliau yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Marga-marga itu ada Asegaf, salah satunya adalah suami Najwa Shihab sendiri yang bernama Ibrahim Sherif Asegaf. Kemudian ada marga Al-Atas, Al-Aidrus, Al-Hadad, dan tentu saja Shihab atau Shahab. Hal ini membuktikan bahwa baik Najwa ataupun Habib Rizik adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis keturunan ayah mereka. Najwa Shihab adalah keturunan Arab Quraysh Bugis. Kakek Najwa yang bernama Habib Abdul Rohman Shihab, menikah dengan salah seorang perempuan bangsawan cucu Raja Bugis, bernama Asma. Dari sinilah asal usul darah Bugis yang mengalir dalam tubuh Tuan Rumah Mata Najwa itu. Habib Abdul Rohman Shihab adalah putra Habib Ali bin Abdul Rohman Shihab, yang tak lain adalah seorang juru dakwah sekaligus tokoh pendidikan asal Hadramaut, Yaman, yang hijrah ke Batavia atau kita lebih mengenalnya dengan Jakarta. Walaupun merupakan keturunan Arab secara langsung, ternyata DNA Najwa memiliki fragment dari moyang Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan Eropa Selatan. Hal ini sesuai dengan kesaksian Profesor Herawati Sudoyo yang merupakan ahli genetika Ejman. Habib Rizik Shihab juga adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ayahnya Habib Hussein Shihab. Silsilah keturunan Habib Rizik selengkapnya dapat kamu tonton di link video pojok kanan atas ya. Dari Silsilah kita lihat sepak terjang keduanya. Najwa Shihab dikenal lewat acara Mata Najwa yang memiliki sikap tegas dan kritis saat berhadapan dengan politisi ataupun pejabat pemerintahan. Tak jarang mereka menjadi ketar-ketir ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Nana. Pembawaan itu membuat para politikus terkesan takut, tapi disukai oleh masyarakat Indonesia. Saking sukanya, alumnus Melbourne Law School ini dinobatkan sebagai wanita paling dikagumi di Indonesia tahun 2020 lewat survei yang dirilis YouGov. Di tahun sebelumnya, ia juga menerima penghargaan sebagai favorite talk show presenter di ajang Panasonic Global Award. Lain lagi dengan Ketua FPI Habib Rizik Shihab, yang menggemparkan publik tanah air dengan sederet kontroversi yang ditimbulkannya. Kepulangannya dari Arab Saudi juga membuat banyak orang heboh. Kedatangannya kembali membuat bandara chaos, hingga sejumlah penerbangan ditunda. Ribuan pendukungnya datang memadati bandara kala itu, berdesak-desakan karena ingin menyambut sang Habib. Marganya memang sama, sayangnya sangat jarang kita lihat interaksi mereka. Karena itu, banyak netizen yang penasaran dengan hubungan kekerabatan di antara keduanya. Netizen pun mengajukan pertanyaan di salah satu postingan akun sosial media Najwa Shihab, yang diunggah pada 22 Juni 2017. Dalam unggahan tersebut, akun AdNextFly berkomentar, Saya mau tanya Mbak Najwa Shihab, masih ada hubungan saudara nggak sama Habib Rizik Shihab? Pertanyaan serupa juga diajukan oleh akun Ektoktafrianto. Namun, selama acara berlangsung, pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban dari Profesor Quresh Shihab ataupun Najwa Shihab sendiri. Punya marga yang sama ternyata tidak menjadikan nasib keduanya juga sama. Najwa Shihab didoakan banyak orang karena prestasinya. Banyak netizen yang akan turun gunung, jika ibu dari Izat Asegaf ini dijelek-jelekkan dan difitnah. Seperti soal kritik tentang polisi baru-baru ini. Netizen ramai-ramai membungkam oknum-oknum yang membela polisi, bahkan yang mengaku-ngaku sahabat polisi. Kayak video dari akun TikTok ini. Kalau Najwa Shihab banyak menuai respon positif dari semua aksinya sebagai jurnalis, Habib Rizik Shihab mendapat banyak komentar negatif. Di sebuah video yang membahas Habib Rizik, muncul beberapa komentar yang mengkritik kepribadian Habib Rizik yang dinilai jauh berbeda dengan Rasulullah S.A.W. Salah satu komentar datang dari akun Supriyanto Narto yang menulis, aneh menghormati kehabibannya Rizik, tapi tidak ahlaknya yang jauh berbanding terbalik dari baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W. Salah satu komentar juga datang dari platform Quora yang membandingkan keduanya. Bahkan netizen tersebut menyebut mereka bagaikan langit dan bumi. Ketua Cyber Indonesia Hussein Shihab juga angkat bicara. Beliau sampai kesal dan malu karena Habib Rizik Shihab. Ia menilai kalau semua ulah yang dilakukan HRS dan sifat kasar plus arogan yang ditampilkan kepada publik sudah mempermalukan marga Shihab. Marga Shihab dikenal sebagai marga terpelajar, cerdas, dan mencerminkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah S.A.W. Sebut saja Alwi Shihab, mantan menteri luar negeri yang bahkan memenangkan penghargaan Imam Muhammad Abdo International Prize tahun 2020 atas kontribusinya dalam pembaruan Islam. Ada juga Profesor Quresh Shihab yang merupakan ahli tafsir terkemuka yang rendah hati. Bicara tentang Najwa Shihab dan Habib Rizik Shihab tak lengkap jika tak menyinggung masalah politik. Kepopuleran keduanya ternyata membuat nama mereka nangkring sebagai kandidat Capres 2024 berdasarkan data lembaga Survei Political Weather atau PWS. Responden ditanya tentang siapakah yang akan mereka pilih jika saat itu diadakan pemilihan presiden. Akhirnya muncullah nama Habib Rizik dan Najwa Shihab dengan presentasi yang sama, yaitu 0,3 persen. Survei ini dilakukan pada awal April lalu di 34 provinsi dengan jumlah 1.225 responden. Kalau misal, misal nih, keduanya beneran maju jadi Capres? Kalian bakal pilih siapa? Terkait isu ikut andil dalam pagelaran Pilpres 2024 nanti, Habib Rizik Shihab diduga memang akan terjun di dunia politik. Hal ini diungkap oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ujang meyakini bahwa HRS dan para pengikutnya butuh sosok Capres dan Cawapres yang berjalan dengan keinginan sang Habib. Kalau mbak Nana sendiri pernah nih ngobrol sama Pak Ahok seputar Capres, sang jurnalis sontak bertanya, menurut kok Ahok keturunan Tionghoa atau keturunan Arab seperti saya bisa jadi presiden nggak? Komisaris utama PT Pertamina itu pun menjawab bahwa tentu saja bisa. Keturunan Tionghoa atau keturunan Arab seperti saya bisa jadi presiden nggak? Nggak bisa dong. Menurut kalian, mbak Nana cocoknya jadi presiden atau jadi jurnalis aja? Jurnalis aja kali ya, supaya para politikus nggak bisa berkelit. Pernah juga ada yang mempertanyakan mengapa Najwa Syihab tidak pernah mewancarai Habib Rizik Syihab. Habib Keriboh kemudian menuduh bahwa founder narasi TV itu tebang pilih dalam menyampaikan kritiknya. Maklum saja, Habib Rizik banyak tersandung kasus, mulai dari pornografi, pengeroyokan, hingga penghinaan Pancasila. Walaupun sangat jarang dan hampir tidak pernah ada interaksi Najwa dan Habib Rizik, tapi ternyata Habib Rizik memiliki anak perempuan yang namanya Sama dengan putri kedua Profesor Qurey Syihab itu. Anak perempuan cantik pasangan Habib Rizik dan Syarifah Fadlun Yahya diberi nama Syarifah Najwa Syihab. Terima kasih telah menonton!